Halo semua, selamat datang kembali di channel ini Riva Dalam video ini aku mau reaksi wawancara Putri, Fadli, dan Dewa Bujana Ketika mereka rilis lagu untuk soundtrack film Cintaku Padamu Keren banget ya guys ya, kalian pasti udah denger Ayo lah guys, kita check it out apa aja sih yang diomongin selama wawancara ini Selama press release dari Putri, Dewa, dan Fadli Yuk mari kita check it out Sebelumnya saya juga mau ucap terima kasih buat Mas Bujana Yang sudah menciptakan lagu yang luar biasa Pertama saya dengar tuh merinding, saya bilang lagu luar biasa Jadi sedikit cerita ya, lagu ini Wait, Dewa yang ciptain, Dewa Bujana Dewa itu kan orangnya romantis ya, romantis banget Sebenernya sudah ada sebelum volume pertama keluar Terus Mas Fadli suaranya yang luar biasa Jadi, lewat trailer ini semakin seduk, semakin kedamaian Semoga-moga di tahun politik ini Film kami tidak dipolitisi Karena memang hadirnya film ini tuh Sebenernya saya ingat betul waktu syuting itu Kita lagi di tengah-tengah syuting kita tuh ada pemilu 2019 Wow, berarti film ini syutingnya udah lama ya Cuman baru rilis aja Ingat pesan si Bapak ini Jangan dipolitisasi Memang kita tidak set up film ini untuk di tahun politik Harusnya tahun 2020 udah selesai Terus satu lagi saya mau ucap terima kasih buat Putri Apa kebanggaan Indonesia Mungkin memang Nunggu Putri lagu ini Boleh bisa kita rilis gitu ya Alhamdulillah Ketika emang waktunya ya Udah tiba semua itu bisa jadi nyata ya Bener kata si Bapak ini Nunggu Putri kali Soalnya Putri ini Melengkapi trailer ini dan judulnya Jadi film Haka ini kan trilogi Tapi setiap filmnya itu punya judul sendiri-sendiri Oh, I got it Nah, ini kan volume kedua ya Yang pertama udah keluar Ini yang kedua Berarti bakal ada yang ketiga Karena trilogi Di yang volume kedua ini Kita pakai judul Hamka dan Siti Raham Volume kedua Cintaku Untukmu Memang judul lagunya Cintaku Untukmu Jadi Mau cerita sedikit Kenapa Antara Lagu dan trailer ini Kita tuh pikirin Masak-masak banget gitu Jadi nanti Waktu Bapak ini bilang Masak-masak Kirain Masak-masak beneran Padahal mikir secara mateng gitu ya Oh my gosh Mas Bunyanya juga bisa coba Diceritai bagaimana Processing Ini luar biasa Jadi Kita sudah mau pakai lagunya Untuk di volume pertama Tapi kita putusin Tunggu di sini gitu ya Karena memang Menurut Menurut kami gitu Dari Statistician Salvation picture Dan MUI Butuh lagu yang memang Harus sesuai Bukan hanya Hamka saja gitu Karena kalau nonton filmnya Di volume saat itu Sudah tergambar Bahwa Peran wanita itu sangat penting Ingat ya Para wanita Kayaknya wajib Nonton film ini Di Kehidupan Hamka Istrinya itu sangat penting Nah di volume kedua ini Juga Lebih Banyak lagi Karena banyak Banyak hal-hal Yang terjadi Di kehidupan Buya Hamka Kalau tanpa Siti Raham Tanpa istrinya Mungkin dia sudah Hancurnya luar biasa Siti Raham Wow Yang memuatkan Jadi ada peristiwa-peristiwa Di penjara Dan banyak lagi lah Jadi Jadi Apa Film ini memang Menemukan jodohnya sendiri Kodalulong Lagu ini Akhirnya Bisa Mendampingi Filmnya Dan Alhamdulillah Hari ini kita akan Sebarluaskan Semoga jadi berita baik Semoga teman-teman yang baik ini Bisa mengabarkan Hal-hal baik Dari trailer film ini Makasih Mas Fajar Dan sedikit Tentang Tentang Video klip yang hari ini Lagi dibuat Tapi belum boleh Kita omongin dari itu Paling tentang video klipnya aja Ceritanya itu Tentang apa sih Mas Fadli Video klipnya Dan ini adalah Pertama kalinya Bergabung di proyek Di Hamka secara biologi Atau gimana Ya Assalamualaikum Wr. Wb Salam setiap Setiap semuanya Ini pertama kali Saya Jadi bagian dari Salah satu proyek soundtrack Dari Film Hamka Pertama kali juga Rekaman dengan Putri Aryani Pertama kali juga Kerjasama dengan Dewa Birjana Jadi Sebenarnya Pertama kali Dan saya bahagia banget Bisa jadi Bagian dari Buat saya Ini momennya Bersenyalah Oh my gosh Si Fadli ini ya Zaman aku kuliah di Makassar dulu ya Tahun 98 C Lama banget C Mungkin kalian belum pada lahir Aku tuh suka nongkrong Di radio Mada Di Karebosi Terus catat Mau kirim dari siapa Dimana Terus lagunya apa Buat siapa Kan gitu Pas mau naik Ke lantai dua Ruang siarnya itu Terus ada satu orang turun gitu Bawa tas Duffel bag gitu Tas kecil Kita papasan di tangga Terus senyum Sama aku Aku Terus kelihat Kayak kenal Di bawah Dalam tas Aku lihat Ada koper Gitu kan Nah terus Pas aku naik Nanya sama penyiar Yang lagi siaran hari itu Itu tadi Bu Adli Iya Dia bilang kayak gitu Dia baru nyampe Jadi dari airport Langsung ke Madama Aku tuh yang Oh my gosh Dia itu emang Gak banyak omong ya Waktu itu Senyum aja Tapi Ramah banget Kalau diajak ngobrol Dia ngobrol Tapi anaknya mungkin Mempemalu Anaknya Abang-abang Oh my gosh Terus gak lama Kemudian dia Amapadi Konser dong Di UNHAS Aku tuh di Fakultas Sastra Belakang Fakultas Sastra Itu apa ya Visib kayaknya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jadi mereka itu Kayak di atas gedung itu Nyanyi Kita di bawah Ngeliatin Wah ya ampun Surprise kan Ternyata mereka Konser gitu loh Di kampus Aku gak tau Siapa yang ngadain Tapi sebagai mahasiswa Mereka itu lagi 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 tenar-tenarnya Oh my gosh Masa mudaku Bahagia banget Film tentang Seorang Pribadi Yang besar Dan yang bicara Tentang cinta Tadi mas Tanya Seperti bilang Katanya lagu ini Tersampaikan dengan Lempur semakin Menambah kelembutan Di film ini Gitu Gata mas Ajar Kalau mas Tanya sendiri Merasakan kelembutannya Itu di bagian Mas Sejak 10 tengah Proses nih Video-video yang berjalan Kalau kita nyanyikan Menginterpretasi Visual yang Visual yang Kita digambarkan Dan Mencoba Mengeluarkan Rasa dari Lagu yang ditulis Lirik yang ditulis Jadi Waktu itu Saya ingat Sama mas Ujana Rekaman Terus Diingatkan ada satu scene Tentang Bunya Hamka Sedang Di dalam penjara Dan itu Itu momen-momen Pribadi yang paling dekat Iya Jadi Momen Saya Disini belajar jauh Lebih tenang Untuk merekam lagu ini Makanya lagu ini Jadi Lembut Sejuk Oke Ada begitu ya mas ya Tersampaikan Ternyata Terima kasih mas Patris Sekarang kita akan ke putri Halo putri Boleh kasih lagi mas Maaf Nah Halo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Cerita Ini waktu dari rekaman Dan juga Ini nanti prosesnya on going Tentang video clip Ada kesenangan-kesenangannya Gimana aja sih putri Alhamdulillah Dari awal putri Ditawarin Sampai Taman itu sebenarnya prosesnya cepat banget Dan I'm so excited Karena putri juga Waktu dengerin lagunya Pertama kali itu Langsung Klik banget Dan apalagi Waktu putri tahu Kalau bakal Kolaborasi Barang sama Om Patli Dan Om Deo Gujana Karena Om Patli Dan Om Deo Gujana Ini juga Legend-ledgennya Di dunia musik Indonesia Ini salah satu kebahagiaan juga Untuk putri Terima kasih Sudah mempercayakan putri Untuk ikut Mengisi soundtrack ini Yang pasti putri Sangat happy Oh ya Of course Begitu juga saya Karena Lalu ini juga tentang cinta Dan waktu putri dengerin itu Dan putri merekam Itu rasanya Benar-benar Gak bisa diungkapin Pagi kata-kata Karena lagunya Yang sederhana Itu sederhana Ada pengalaman apa putri Setelah Dikasih tahu Tentang lirinya Waktu belum rekaman Kan masih Ulang-ulang sendiri Apa sih yang digambarkan Dari lirik yang Waktu diterima Dari putri Perasaan cinta Tapi itu perasaan cinta Yang mengharukan Jadi waktu putri Berusaha Mendalami lirik lagu ini Mendalami nadanya Itu bisa sampai nangis juga Oh sampai nangis Ternyata gak kita Aja yang nangis Gitu ya Ketika denger putri nyanyi I got you Bahannya kan memang Lagunya tuh Benar-benar sederhana itu Dan artinya Sebetulnya juga Kalau buat putri Mereka universal Bukan cuma kepasangan Tapi bisa kemana aja Oh bisa juga Berarti implementasinya Cinta kekeluarga Kesahatan Hinggungan jutri Bukan pasangan berarti ya Ya bahkan kepada Kalau buat putri Bukan kepada Allah juga Oke Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih banyak Nah sekarang Mas Menjana Dari tadi sudah dibilang Lagunya menyentuh Ini gimana Proses pembuatannya Sampai bisa menemukan lagu Yang mungkin seperti ini Banyak Ya lagu ini memang Seperti tadi dijelaskan Harusnya sudah keluar dari Tahun lalu ya Tahun lalu ya Lagu ini awalnya saya bikin Memang instrumental sih gitu Jadi Kalau gak salah Sebelum pandemi Saya bikin Akhirnya saya keluar Namanya musik instrumental Terlalu banyak orang tahu ya Tapi Ketika saya dikenalkan Untuk ke Falcon Saya coba kirim Melodi lagu ini Dan ternyata Tim Falcon pun punya lirik Yang menurut saya sih Tepat banget Terus pas dia bilang Untuk Amka Untuk film Amka Itu saya langsung Saya ingat Nama Buya Amka Dulu waktu Masih sekolah Saya tahu Saya gak kenal Buya Amka Tapi Cerita gilinya Berkau Traik akhir ini Memang Akhirnya setelah ada lirik Terus Padli yang nyanyi Wah ini Penyanyi Favorit banget ini Maksudnya Padli itu nyanyi Bicara dengan nyanyi Gak ada bedanya Adem banget Kadang-kadang Ketika Ngobrol sama Nyanyi Berubah kan Karena Awalnya sudah jadi Seperti Cuma satu penyanyi Akhirnya tertunda Saya pikir Lagunya gak bakal keluar Dan saya Sudah saya lupakan Tiba-tiba ada kabar Dihubungin saya Ada nama putri Saya kaget Pas dengar nama putri Mulai lagi Cuma saya mikir Wah ini gimana nih Kalau putri nyanyi Cewek jauh Pasti Karena temanya Kali ini kan Buya Amka Dengan Siti Raham Biasanya Ada cewek kan Beda sama cowok Akan bermasalah Nginyari Putri Maksudnya apa Putri gitu Lohan gak usah ragu Putri sibuk banget Saya juga lumayan Apalagi putri Jalan ke Indonesia Ini gimana Jari waktunya Untuk rekaman Ternyata ya Saya selalu Lihat putri Maksudnya Musikalitasnya Sangat tinggi Bisa main Semua alat Mungkin Dan Putri bilang Enggak usah dirubah Kucinya Wah kaget Putri Putri guys Ya ampun Kemana aja Nyampe Nada Itu dia guys Tadi wawancara Dengan penyanyi Yang nyanyiin soundtrack Untuk Film Hamka Dan Siti Raham Ngesabar guys Nunggu mudah-mudahan Nanti aku mudik Filmnya udah tayang Dan aku bisa nonton Di Indonesia Makasih banyak guys Udah nonton Semoga kalian happy Semoga kalian terhibur Dan jangan lupa Untuk kasih like Salah Like Subscribe dan komen Karena Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat Lebih bagus Sampai ketemu guys In my next video Bye-bye